Kuasa hukum Dhani menyatakan pengaduan terhadap Dhani tidak esah dan meminta hakim untuk membebaskan Dhani dalam putusan sela. Bagaimana nasib Dhani selanjutnya? Kita akan berbincang dengan kuasa hukum Ahmad Dhani, Aldwin Terhadian, yang sedang berada di Surabaya, dan juga pelapor Ahmad Dhani, yaitu Edy Firmanto, yang juga berada di Surabaya. Kita langsung berbincang terlebih dahulu bersama dengan Mas Edy Firmanto, yang merupakan bagian dari pelapor Ahmad Dhani. Mas Edy, kami ingin menegaskan kembali, dasar dari laporan Anda waktu itu, apakah karena Anda merasa tersinggung atau karena institusi yang di mana Anda dinaungi, yaitu Koalisi Elemen Bela NKRI, juga merasa tersinggung atas vlog Dhani? Yang pertama, saya selaku koordinator Koalisi Elemen Bela NKRI atau KEC NKRI. secara institusi kami sangat tersinggung, karena kami pada saat itu memang kami melakukan demo terkait agar 2019 ganti presiden, yang mana akan dihadiri oleh saudara Ahmad Dhani. Dan manakala itu, kami sudah mencoba untuk persuasi, dalam artian kita berkomunikasi, untuk segera membatalkan, dan dia segera kembali ke Jakarta. Ternyata mereka tetap tidak melakukan imbuan kami, bahkan membuat vlog. Yang kami dikatakan penipu di luar itu idiot, juga ada terontar banter idiot. Padahal kami yang di sana, kami ada di luar, di luar hotel Majapahit. Saya ingin konfirmasi, apakah Anda menjadi bagian yang ada di luar dari hotel Majapahit waktu itu? Saya ada di luar, saya terlaku koordinator. Baik, saya akan coba seapa? Penasihat hukum dari Ahmad Dhani, Bung Adwin Rahadian. Apakah sudah bisa bergabung bersama dengan dialog kita? Assalamualaikum, selamat sore. Mas Oki. 1, 2, 3. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oki, saya ingin tanya kepada Anda, tadi itu ribut-ribut ya, dalam sidang eksepsi. Saya tidak ke poin ribut-ributnya sih, tapi sebetulnya saya ingin tahu dari perspektif kuasa hukum dan rekan-rekan Anda, apa yang menyebabkan itu. Sebelum pada nantinya, Anda bisa menjelaskan kepada kami, dasar bahwa Anda menyatakan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sepenuhnya keliru. Ya, tadi itu dinamika saja pas kapasidangan. Karena ada sikap sedikit overacting dari Jaksa, dimana setelah selesai sidang, itu Mas Dhani didorong untuk segera masuk ke mobil tahanan dan lanjut dibawa ke Rutan Madai. Ya kan? Karena teman-teman media ini sudah menunggu Mas Dhani untuk diwawancara. Jadi menurut saya biasa saja, karena posisi Mas Dhani ini bukan sebagai tahanan juga, ya, untuk perkara di Surabaya ini. Tapi dengan sikap yang kemudian didorong untuk segera masuk, tidak diberikan kesempatan untuk berbicara ke media, ya, dan artinya ada semacam pembungkaman, nah itulah yang kita protes keras. Ya, dan hal itu ya tidak bisa dibenarkan. Biar saja, 3-5 menit, apa yang mau disampaikan Mas Dhani media, ya kan kita biasa saja begitu. Dan media juga, tentu banyak hal yang ingin ditanyakan. Ini sepertinya sangat, apa namanya, gersak-gerusuk dibungkam untuk tidak bicara ke media, maksudnya apa gitu ya. Itulah yang kemudian tadi ada protes keras dari kita, sehingga sedikit kemudian suasananya menjadi ricu. Ya, karena sikap tadi, sikap hal-hal yang menurut saya berlebihan. Ya, kita masuk kemudian soal nota keberatan, substansi yang Anda bacakan bersama dengan 8 rekan penasehat hukum yang juga hadir di PN Surabaya. Disebutkan bahwa dakwaan JPU sepenuhnya keliru. Kita ingin mendengarkan kembali eksplanasi soal ini. Ya, jadi kita diberikan untuk menyampaikan nota keberatan atau eksepsi oleh Haji Sakim. Nah ini kita kan menguji bagaimana syarat formil dakwaan yang dituduhkan terhadap Ahmad Dhani. Jadi, sebatas sel-sel formil yang dianggap menurut kita itu fatal dan bisa batal demi hukum. Ternyata bukan hanya satu-dua, tapi banyak yang kita kaji dan kita teliti. Salah satunya ya, prasarat bahwa dakwaan itu dianggap bisa batal demi hukum. Itu tidak ada penanggalan pada dakwaan. Yang kedua, kemudian dianggap bahwa dakwaan ini tidak jelas, lengkap, dan cermat. Tidak diuraikan di situ bagaimana tuduhan terhadap pasal 27 ayat 3 yang Mas Dhani lakukan. Tuduhan dari Jaksa seperti apa. Kalau kemudian hanya membuat vlog video itu kan bukan tindak pidana. Tapi bagaimana pasal yang dituduhkan itu mentransmisikan, mendistribusikan. Kapan melakukan itu. Di mana dia bukan hanya sekedar membuat, tapi bagaimana cara dia mentransmisikan. Di mana, memakai apa, dan lain sebagainya tidak diurai. Dan itu bagian dari prasarat dakwaan. Yang kalau kemudian itu tidak disampaikan secara detail, unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Terus kemudian, seperti halnya kita ketahui, itu tuduhan pasal 27 ayat 3 ini. Ini kita anggap juga tidak cermat, tidak jelas dakwaannya. Karena berhubungan dengan kelah delik ataupun delik aduan yang pasal 27 ini tidak bisa terlepas dari pasal induknya 3.10 dan 3.11. Apalagi sudah ada keputusan dari MK. Prasaratnya apa? Bahwa ini delik aduan. Dan harus ada seseorang atau subjek hukum yang disebut. Ada harus ada orang siapa yang dicemarkannya itu, siapa korbannya harus jelas. Harus eksplisit perorangan, harus seseorang. Bisa saya tahan sebentar, Mas Oki? Bukan badan hukum, bukan instansi, bukan forum, dan lain sebagainya. Baik. Mas Oki, kita tunggu dulu. Kita ke Pak Edi, untuk konfirmasi langsung. Apakah... Jadi, banyak hal. Ya, karena di tengah-tengah dialog kita, bukan hanya Mas Oki atau Mas Alun Radian yang ada, ada juga Mas Edi Firmanto yang merupakan pelapor dari klien Anda. Saya ke Mas Edi. Mas Edi, apakah sesungguhnya Anda merasa dicemarkan oleh vlog Ahmad Dhani? Tolong diperjelas ya. Tadi agak kurang jelas bagi tarikan. Ya, prinsipnya disebutkan bahwa ini bermula dari seharusnya delik aduan. Dan kemudian, figur yang merasa tercemarkan dalam konteks ini korban adalah orang yang punya hak untuk melaporkan. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda secara personal ataupun secara institusional Anda merasa tercemarkan oleh vlog Ahmad Dhani? Sangat-sangat sekali saya merasa terhina. Karena kami dikatakan idiot. Dan organ kami, koalisi elemen Bila NKRI, dikatakan idiot. Itu suatu penghinaan besar bagi saya, selaku saya pribadi maupun organ. Dan seperti ini, lebih-lebih, saya juga warga kota Surabaya, aneh Surabaya, pantat menjilat ludahnya. Jadi, ini proses hukum sudah berjalan. Silahkan dilakukan proses hukum. Saya enggak ada urusan dengan pengacara. Saya enggak ada urusan dengan saudara. Tolong diingat, proses hukum sudah berjalan. Dan kami akan dapat mengawal. Apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani itu, tidak pernah menyebutkan nama subjek hukum. Dia menyampaikan idiot. Sama halnya seseorang berbicara santo loyo. Tidak jelas itu subjek hukum di arkansia. Tidak pernah ada perkataan yang menyertainya, idiot, dan lain sebagainya. Karena kami yang ada di luar hotel Bojopahit. Jadi, tidak pernah subjek hukum. Dan seharusnya, seharusnya, konstruksi hukumnya, Mas Dhani itu sedang dipersekusi. Justru proses hukumnya, sudah kita laporkan. Begitu. Sudah kita laporkan. Justru Mas Dhani ini dipersekusi. Dan proses persekusi ini, sudah kita laporkan. Yang penting proses hukum sudah berjalan. Dan kita keankan ke awal. Oke. Tenang, Bapak-Bapak. Satu persatu. Tolong ditengarkan. Jadi ya, proses hukum itu harus berjalan. Kita mendengarkan semua suara kami, suara rakyat, tidak boyo. Tidak usah teriak-teriak. Oke. Mas Edi, Mas Oki, tenang. Oke, kita sama-sama tenang. Kita dudukan kembali perkara dan bahasan kita dengan lebih tenang ya, Bapak-Bapak ya. Saya kembali ke Mas Edi. Jadi, konstruksi hukumnya, jadi konstruksi hukumnya itu, yang penting, proses hukum sudah berjalan. Dia menyebut, dia menyebut idiot. Dan saya sangat apresiasi dengan menyebut suyek hukum. Sehingga itulah yang kemudian, salah satunya poin, dicobloskan, yang kita eksepsi. Berat-beratnya, lebih berat kasusnya di pengajian Jakarta Selatan. Oke, satu persatu Bapak Pak. Ini pemirsa akan bingung nih, menyimak yang mana duluan. Saya ke Mas Edi deh, jika demikian. Mas Edi, bisa ditenangkan. Kemudian, sembari saya bertanya kepada Anda. Disebutkan bahwa Mas Dhani, dalam kejadian yang terjadi di Agustus tahun lalu, merasa dirinya di persekusi begitu. Apakah Anda merasa bagian dari yang melakukan itu, bagaimana tanggapan Anda soal ini? Menurut saya, ini lelucon yang paling tidak lucu. Mengapa dengci? Tidak akan kami bersekusi dengan tujuan pasal 170, pengeroyokan dengan bersama-sama. Kita tidak pernah melakukan. Manakala, kecuali Jani itu keluar dari hotel, sudah pasti itu terjadi. Ini kan belum terjadi. Tolong pengacara, jangan membodohi kami. Kami, para buku, jangan menang-mentang kalian ini pengacara, TNI sendiri. Mas Oki, bisa ditangkapi langsung bahwa bagian dari koalisi ini tidak pernah berupaya untuk melakukan persekusi-persekusi. Jadi ketika seseorang itu, seseorang itu menghalang-halangi penyampaian pendapat, mengintimidasi tanpa harus ada kekerasan fisik dan sebagainya, itu sudah masuk ranah hukum pertama. Ya, bisa diproses bahwa itu. diomongan orang-orang ngaco orang tersidur, bahwa orang-orang tersidur, tidak pernah menyebab, tidak pernah menyebut. Begitu. Tidak pernah menyebut subjek hukum. Jadi, kita ini harus jernih. Jangan asal ngomel dari sebagainya, apalagi bicara proses hukum, ya nanti kita lihat bagaimana kita buktikan. Bukan retorika bagaimana? Saya ini secara profesional sebagai pengacara. Bahwa harus ada pembelaan-pembelaan hukum terhadap yang bersakutan. Jadi, tadi yang ditanyakan, bukan ke NT, bukan ke NT saya ngomong. Saya merespon tadi wartawan, ya, bagaimana tadi soal dakwaan. Dakwaan itu tadi ada beberapa poin, sampai lima poin, yang kita anggap bahwa itu tidak jelas, cermat, ya, dan lengkap. Sehingga pada akhirnya, pada akhirnya, kita simpulkan bahwa dakwaan ini batal demi hukum, dan memohon hakim untuk menerima eksepsi dari kita. Begitu, Mas, ya. Ya, jika demikian, saya menyorit juga, bagian dari eksepsi Anda menyatakan bahwa penulisan pasar menjadi krusial, kemudian syarat formil yang tidak terpenuhi karena ada tanggal yang tidak diterakan di sana. Misalnya tulisan Surabaya Januari 2019 tanpa ada tertera tanggal dan pasti. Mengapa ini begitu krusial, Ya. Mas Adwin? Ya, karena itu adalah hal-hal yang dipersyaratkan dalam kuhak. Hal-hal yang dipersyaratkan dalam surat edaran kejaksaan. Eksepsi ini kan terbatas, Ya, lebih pada menguji syarat-syarat formil. Bukan pembelaan yang sifatnya komprehensif seperti pledoi dan lain sebagainya. Jadi syarat formilnya kita uji justru dengan soal yang sangat-sangat tadi ya, seperti hal yang tidak ada penanggalan, itu sangat fatal. Jadi ini bukan, belum masuk pada pokok materi perkara. Ingat, gitu. Makanya disebutnya, kalaupun ada putusan nanti, adalah putusan sela. Ya, karena syarat formilnya tidak terpenuhi. Syarat formilnya mendakwakan, menuduhkan pasal terhadap pendakwa. Jawaban itu tentu, Kamis depan dua hari lagi akan ditemukan ya. Ada jawaban. Dari jaksa, setelah itu ada, ya setelah itu ada putusan sela. Ada dua hal, biasanya hakim bisa kemudian putusan sela, atau menggabungkan nanti putusan di akhir perkara. Bisa juga seperti itu. Nah, itu ekspektasi Anda. Menggabungkan dengan pembelaan yang komprehensif, yaitu pledoi. Iya, ekspektasi saya sih, ada putusan sela. Iya, iya. Nanti kita bahas lagi ya, Mas Satwin. Yang digabungkan dengan pembelaan di akhir perkara. Iya, Mas Satwin, tetap bersama kami. Kita harus beri sejenak, ada dua versi, nanti ada ekspektasi dari kuasa hukum, kemudian tentu saja dari pelapor. Kita akan lanjutkan dialog satelah kita pelah bersama kami dalam Haini Sore.